Halo sedulur KP, film yang akan kubahas kali ini adalah Strayer's Chronicle, menceritakan tentang beberapa bocah yang menjadi bahan eksperimen oleh pemerintah, di mana tubuh mereka dibuat bermutasi sehingga mendapatkan kekuatan unik. Namun di balik itu semua ternyata ada rencana rahasia yang bisa menggegerkan dunia. Penasaran kan? Sekuilah langsung wai kita gaskan. Sejak lahir beberapa bocah dijadikan bahan eksperimen oleh pemerintah, kemampuan otaknya dibaksa sampai ke tahap akhir, lalu mengalami mutasi, dan akhirnya memperoleh kekuatan unik. APES adalah sebuah organisasi yang mengerjakan eksperimen itu di bawah arahan langsung dari pemerintah, dengan tujuan untuk mengetahui apakah manusia bisa berevolusi atau tidak. Kini para bocah itu sudah dewasa dan bekerja untuk APES. Mereka diantaranya yaitu Subaru, Wataru, serta Ryosuke diberikan tugas untuk menyelamatkan gadis bernama Mikami. Mikami ini adalah bahan penelitian APES yang diculik oleh seorang bernama Akagi. Di sini Akagi merasa murka, karena tempatnya diusik, sehingga dia mengerahkan anak buahnya untuk baku hantam. Subaru dengan kekuatan melihat masa depan membuatnya tak tersentuh sama sekali. Sedangkan Wataru dengan kekuatan fisiknya, dia bertarung layaknya manusia super. Bahkan dia tidak bisa merasakan sakit. Saat Subaru sedang berunding dengan Akagi, tiba-tiba Mikami lari ke atap gedung. Sepertinya dia sangat stres dan mencoba untuk bunuh diri, tapi untunglah digagalkan oleh Subaru. Tak lama Akagi menyusul dengan menodongkan pistol, namun Subaru dengan sigap melumpuhkannya, lalu dieksekusi oleh Wataru. Sayangnya di sini Wataru malah down, karena terlalu banyak menggunakan kekuatan. Walaupun misi kali ini sukses, tapi Wataru harus dirawat lebih lanjut karena kondisinya memburu. Kekuatan khusus itu ada batasannya. Di saat mereka menggunakannya berlebihan bahkan sampai stres, maka akibatnya bisa fatal. Seperti yang dialami oleh Hiroto. Bocah berkekuatan telekinesis di awal film tadi. Selain itu mereka juga punya masalah lain, yaitu durasi hidup yang pendek. Suatu hari Subaru menemui beberapa saudaranya yang juga pernah dijadikan bahan eksperimen. Saya, satu-satunya saudara wanita Subaru. Kemampuan uniknya adalah pendengaran super. Lalu Ryuji, dia ini yang paling bandel, sesuai dengan kemampuannya yaitu kecepatan super. Sebagai kakak tertua, Subaru selalu memastikan bahwa kondisi semua adiknya sedang baik-baik saja. Ya, walaupun sebenarnya mereka ini hanyalah saudara angkat, alias tidak ada hubungan sedarah. Selain Subaru bersaudara, ada lagi kelompok eksperimen yang lain bernama AGH. Sama-sama diuji oleh asosiasi APES, tapi dengan cara berbeda. Kalau Subaru bersaudara bermutasi dengan pengembangan kemampuan otak, sedangkan AGH ini dikembangkan dengan dimasukkan gen hewan. Beberapa anggotanya yaitu, Shizuka memiliki ciuman maut yang bisa membuat musuh tak berdaya. Hide dengan tubuhnya yang sangat keras. Lalu Sou. Kekuatannya ini mirip Ryuji, di mana dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Kalau ini Momo. Tembakan jarum dari mulutnya bisa melumpuhkan musuh seketika. Ada juga yang punya penglihatan super, yaitu Aoi. Terakhir Manabu. Dia adalah otak atau penggerak dari AGH itu sendiri. Berbeda dengan Subaru bersaudara yang mendukung eksperimen APES, AGH ini malah menentang revolusi tersebut. Terbukti dengan aksi di mana mereka membebaskan bahan penelitian APES. Suatu ketika, Subaru yang sedang sendirian tiba-tiba dihampiri dan diserang oleh AGH. Pemimpin APES, yaitu Watase, mengatakan Kemudian Riyosuke juga memberikan info tambahan. Info itu semua didapatkan dari berita yang selama ini dibacanya. Karena untuk kekuatannya sendiri adalah ingatan super. Di suatu malam, seorang Profesor APES hendak diculik oleh AGH. Kedua bodyguardnya dihajar. Dan tak lama datanglah Ryuji. Di sini Ryuji yang kebetulan lewat berusaha memberikan pertolongan. Tapi dia malah terlibat pertarungan dengan Sou. Di sisi lain, saya mendeteksi Ryuji dalam bahaya dengan pendengaran supernya. Dia pun segera menginfokannya ke Subaru. Akhirnya AGH membunuh kedua bodyguard itu, lalu membawa si Profesor pergi. Sementara itu, Subaru datang membantu Ryuji yang tersudut. Sungguh pertarungan yang sengit, di mana kekuatan melihat masa depan bertemu dengan kekuatan kecepatan. Karena sudah mulai kewalahan, Sou memutuskan untuk pergi. Lagi pula bisa fatal kalau dia menggunakan kekuatannya terus-menerus. AGH menculik si Profesor karena mereka ingin tahu cara untuk bertahan hidup lebih lama. Namun ternyata tidak ada harapan. Mereka yang menjadi bahan eksperimen sudah ditakdirkan berumur pendek. Kecuali satu orang, yaitu Aoi. Berbeda dengan yang lain, dia bisa mempunyai umur seperti manusia normal. Setelah mendapat jawaban itu, si Profesor pun langsung dibunuh. Berpindah ke sebuah kontrakan, tampak seorang pria bernama Hiro yang menyukai Aoi. Walaupun Aoi tidak meresponnya dengan baik, tapi Shizuka dan Momo malah mendukungnya untuk berpacaran. Tentu itu semua bukan tanpa alasan. Saat AGH berkumpul, Manapu melarang Aoi untuk ikut misi selanjutnya. Diteruskan dengan Momo yang mengatakan, Teman-temannya ini tahu kalau Aoi bisa hidup lebih lama layaknya manusia normal. Maka dari itu, mereka juga ingin Aoi menjalani kehidupan normal. Sungguh keputusan yang berat, karena sebenarnya Aoi ingin menjalani hidup bersama temannya, yang sudah menjadi seperti keluarga. Sementara itu, Subaru dan saudaranya berlatih dengan keras untuk bisa mengalahkan AGH. Sampai suatu hari, tiba-tiba Aoi mendatangi kediaman Subaru. Meski sempat ditolak, tapi akhirnya Aoi bisa menyampaikan beberapa hal, yaitu dia meminta agar Subaru jangan menangkap AGH. Karena selama ini AGH hanya berusaha menggagalkan eksperimen APES. Tapi mereka malah divitnah berbuat kriminal, seperti pembunuhan dan lain-lain. Menurut AGH, penelitian APES ini sangatlah konyol. Mereka mengorbankan masa depan para objek penelitian untuk revolusi yang padahal tidak terlalu dibutuhkan. Setelah mendapatkan kesaksian itu, Subaru langsung mendatangi Watase. Tampak di sana sudah ada Wataru yang sedang hilang kesadaran akibat dikendalikan oleh Watase. Ternyata memang benar bahwa ada kejanggalan dari rencana APES. Selama ini Subaru diminta menangkap AGH karena salah satu anggotanya yaitu Manabu adalah objek penelitian yang menyimpan banyak virus di tubuhnya. Nah, virus itu nantinya akan digunakan untuk memutasi orang lain agar bisa berevolusi tanpa harus mengalami proses panjang. Sungguh konyol bukan? Setelah itu, Subaru mendapat mimpi di mana dia melihat Manabu dibunuh oleh Watase. Lalu seketika orang-orang di sana terinfeksi dan banyak yang meninggal. Jelas itu bukanlah mimpi biasa. Ingatkan kalau kemampuan Subaru adalah melihat masa depan? Jadi itu adalah bayangan masa depan apabila Manabu dibunuh. Bukannya berevolusi, banyak manusia malah meninggal karena tidak sanggup menahan virus di tubuhnya. Suatu hari, So datang untuk menjemput Aoi. Namun dia malah terlibat cekcok dengan Riosuke lalu menghajarnya. Tak lama kemudian, Subaru datang menolong. Tapi, di sini So tampak kehabisan tenaga sehingga dia harus meminum beberapa pil untuk memulihkan tenaganya. Pertarungan pun dilanjutkan oleh Ryuji yang baru pulang. Bakuhantam terjadi di hutan bambu sampai akhirnya, So tumbang saat akan menusuk Ryuji dengan pisau. Mungkin dia terlalu banyak menggunakan tenaga ditambah lagi faktor umur yang memang pendek. Namun sebelum meninggal, So sempat menitipkan Aoi kepada Ryuji dan kawan-kawan. Di sisi lain, Akeha sedang menyergap markas apes. Di sini, Manabu membuka beberapa file dan didapatkanlah info tentang virus di dalam tubuhnya. Sampai suatu ketika, Subaru, saya, Aoi, dan Ryuji akan menemui Akeha. Namun tiba-tiba Wataru datang dan menghajar anggota Akeha. Yap, tentunya dia masih dikendalikan Watase. Walaupun Subaru bisa menenangkan keadaan, namun datanglah masalah baru di mana pasukan khusus apes mengepung tempat itu. Kini Subaru tahu betul dengan siapa dia harus berpihak. Dia yang lelah dimanfaatkan oleh Watase akhirnya bekerja sama dengan Akeha untuk melawan pasukan apes. Tampak tim Subaru dengan Akeha bisa menguasai pertempuran. Sayangnya tidak berlangsung lama karena mereka mulai tumbang satu persatu seperti Momo lalu Shizuka yang sedang melancarkan siuman mautnya. Sementara itu Wataru kembali menggila sehingga Subaru terpaksa melawan serta melumpuhkannya. Ketika mereka kembali berkumpul datanglah serangan dari pasukan apes. Membuat Manabu tertembak lalu dia diculik oleh komandan pasukan khusus apes. Di sini Subaru berusaha mengejarnya sampai-sampai Hide yang membukakan jalan malah diberondong tembakan sampai meninggal. Lebih sialnya Subaru gagal mengejar karena dihalangi oleh Wataru. Tak lama setelah itu Wataru mulai sadar tapi ingatannya masih bentrok dengan tubuhnya yang sedang dikendalikan. Sehingga Wataru meminta Subaru untuk membunuhnya supaya dia tidak lagi melukai teman-temannya dan terpaksa Subaru melakukannya. Dengan kekuatannya saya bisa mendengarkan percakapan Manabu dengan Watase. Kemudian mereka mengikuti suara itu hingga sampai di sebuah taman. Ini taman yang sama seperti di mimpi Subaru. Setelah itu Subaru pergi menemui Watase dan di sini Watase mengatakan namun Subaru tidak peduli dan langsung membunuhnya. Kini tinggal mencari cara bagaimana agar virus di tubuh Manabu tidak menyebar. Karena walau tidak dibunuh dia tetap akan mati dan menularkan virus itu ke orang normal. Di sini Manabu mengatakan kalau satu-satunya cara adalah Lagi-lagi dengan terpaksa Subaru harus membunuh temannya sendiri. Jelas ini adalah keputusan yang sulit tapi pengorbanan memang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Singkatnya Subaru, saya, Ryuji, serta Ryosuke hendak menjalani kehidupan normal. Walaupun tidak tahu kapan akan meninggal, namun mereka akan menjalani sisa hidup bersama-sama dan sebaik mungkin. Sementara itu, Aoi menuruti permohonan terakhir teman-temannya yaitu untuk bergencan dan mungkin saja beranak pinak. Terima kasih telah menonton!